Intro Sementara itu pemirsa Oknum Sipir Kurir 13,29 kg sabu dan 269 butir pil estasi adalah bandar narkoba jaringan antar provinsi narkoba yang ada di Oknum Sipir akan dibawa dan diedar di kota Palembang, Sumatera Selatan 15 tersangka penyalahguna obat terlarang psikotropika jenis sabu dan pil estasi yang diringkus tim dari Subdirektorat 2 Resersik Narkoba Poldariau beberapa waktu lalu saat ini masih berada di Mapoldariau dan dalam pemeriksaan intensif penyidik 2 dari 5 tersangka yang diamankan adalah Oknum Sipir Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS, Rumbai, Pekanbaru masing-masing berinisial IS dan IW Kabak Wasidik Ditres Narkoba, Poldariau AKBP Devrianto, Sikumbang mengatakan 2 Oknum Sipir yang diamankan adalah bandar narkoba jaringan internasional yang dikendalikan narapidana dari dalam LAPAS Rencananya narkoba yang ada pada Oknum Sipir akan diantarkan kepada seseorang yang berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Penyeput ini diperintahkan oleh salah satu napi dari LAPAS Narkotika di Rumbai dan saat kita amankan 2 orang penyeput ini ternyata adalah Oknum Sipir dari LAPAS Narkotika Rumbai untuk prosesnya ini merupakan jaringan antar provinsi yang mana dikendalikan oleh napi yang berada di LAPAS Narkotika Rencananya sabu ini mau dibuatnya kemana? Rencananya ini akan dibawa ke luar kota Riau salah satu koordinasi dari pemesanan ini adalah di luar daripada Riau, yaitu ke arah Palembang Polisi juga masih mendalami dan menyelidiki siapa pemesanan narkoba yang ada pada Oknum Sipir Ahad Laila Isnin melaporkan